selamat menikmati selamat menikmati berbicara masalah kasawuf disebut al-akyas al-akyas yukur ulama ulama yang cerdik orang yang mandi ucaksana ini sepakat bahwa artinya ikhlas semua gerakan dan menengi uang semua tingkah lakunya menusun baik dalam keadaan diam dalam keadaan sepi dalam keadaan rame mengerti uang ditelak uang ditelak uang ini krona kusti Allah tidak krona menunggu sebelas ini dia disini jadi walaupun sepi walaupun rame itu semata-mata krona kusti Allah walaupun sumpah yang tak hajud tak hajud yang benar ikhlas bukan bahwa bukan ikhlas apa nulis status bareng kalau nulis status saya nulis kutip ayat atau kutip khaddi singapi bisa juga kita nulis status kita itu uang itu malah geding uang ya hati-hati dengan status itu juga penyakit hati bahaya penyakit hati yang ditulis dalam tulisan saya ingin pengajian lewat WA wakeng ikut konti kadang keluar cek hadis nomor sepi itu kan dua kitab ternyata gak ada suka bukharian keluar bukharian pakmat cek nomor biru ternyata gak ada menati hati-hati sampai aku pengecek telah nah ini sinjening ikhlas aku tidak memandang kapanpun dimanapun dalam keadaan sepi dalam keadaan rame lillahi ta'ala kuwakbeh koronokusti Allah ta'ala layu mazimu nafsu bukak kanggu nafsu bukak kanggu keinginan atau kanggu tunyo nah ini memang kutulatianlah hati wakut kata ini ini bisa lepas dari itu ini bisa di ulama hati wali temen wali jalur jalur ikhlas wali ini ulamak semacam wali aku wali anteng-anteng juga anteng kenapa yang ini itu kutulatia tapi waish al Syndrome gak usah pintar-pintar kalau ibadah gak pintar, gak tau ngulang kaji tapi Masya Allah Umar bin Khattab nah dia kasih lapis yang kesan ini dikompan jalur dengan wais al-korni Masya Allah luar biasa jadi kekasih gara-gara jadi wali jalur jalur seneng orang tua seperti macam-macam jalur wali ada yang suka orang tua menghindari orang tua wali yang ada yang wali jalur jalur pinter ilmu yang sama ada yang milih ada yang waduk jalur menurut buju yang sama ada yang milih perasaan bantah buju jadi wali jalur menurut wang lana jadi akeh jalur jadi wali disenang itu Sya Allah ku banyak jalan menuju Roma ini kita dengar itu milih-milih diri warawinan riwayat kita sayang Ustad Abi Ali Addaqo ini kula ceritakan Ali Addaqo ni ku buru ni pun Imam Al-Kusairi kula maus kitabe Ardi Salah ini ku wadah kutipane Imam Al-Kusairi yang mengambil dari pendapatnya Imam Ali Addaqo Ali Addaqo ni ku buru ni pun Imam Al-Kusairi jadi jenang yang ngaji ngaji ikhya ululutin yang ditulis Imam Al-Kusairi kok buat yang kenal Imam Imam Al-Muhasibi Imam Al-Kusairi terus Imam Ali Addaqo berarti jenang yang paham masalah Ikhya jadi semua itu kitab-kitab Tasawuf pembaharu itu semua muaranya Ali Addaqo jadi Al-Muhasibi Al-Muhasibi ku sa zaman dengan Imam Hanbali jadi tahun 200an jadi orang-orang alim yang luar biasa muka muka di kesempatan urib dewe sehingga ngaji masalah Tasawuf ni ku penting ku kalau gak ada kitab-kitab tapi aku bahas masalah hati bahas masalah ikhlas bahas masalah tawadun bahas masalah akhlak jadi aku apa masalah hati bahas dengan kitab-kitab Al-Kusairi yang dikutip dengan ini yaudu mitin pas bahas masalah hati jadi ini Ali Addaqo yang kuruni pun Imam Al-Kusairi kalau nanti ke semua imam Ali Addaqo Al-Ikhlasu Al-Kusairi Attawaki Ali Admulaha Addaqil Khulqi Attawaki Yairun Joko Anmulaha Addaqil Khulqi Anmulaha Addaqil Khulqi Saking Perhatiane makhluk jadi yang dikutip dengan ikhlas menurut Imam Ali Addaqo ingin menekong Joko Soko Perhatiane Menungso jadi Jawa ini Ibadah itu Menungso Ibadah itu ingin benar-benar ikhlas itu sampai ngerti ibadah ini diteluk Menungso ini caranya belajar ikhlas ini maaf maaf kira-kira menungso menungso yang menungso menungso yang menungso sifat sifat menungso menungso yang menungso 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 yang menungso yang bisa bersih saking kepinginan hati yang menungso yang makan macam-macam kepengen yang enak padahal tidak usah enak tidak usah 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 mencari keinginan nafsu padahal makan enak ini ini yang benar-benar itu harus bisa menghilangkan keinginan nafsu ini yang benar-benar yang disebut kalau menghilangkan ikhlas berkaptar dikaktar ikhlas tidak usah dengan yang surat ini al-ma'ul sepatutnya yang al-ma'ul yang pertama di akhir surat Al-Ma'un Al-Ma'un itu artinya barang barang pinjaman barang yang dibutuh tapi ternyata kok itu ada rahasia kok ini jenengnya Al-Ma'un tapi hanya disebutkan di akhir surat ternyata itu menjadi nama surat Al-Ma'un barang pinjaman Al-Ma'un Al-Ma'un dan orang yang tidak memberikan pinjaman kepada orang lain terhadap alat-alat yang dibutuhkan Al-Ma'un ini timbo panci palu arit pernah saya bilang al-Ma'un ini artinya arit palu panci di sila uang di sila uang kenapa terus ngomong ini ini lah palu enggak baliknya yang tidak hilang tapi biasanya ngomong yang nyilai ini dewe kok gak sabi dua alat tapi juga nyilai uang berarti jenengnya termasuk wayang na'unan ma'un orang yang mencegah tidak memberikan pinjaman kepada orang nah ini tapi dia ada yang ada rahasia yang tidak berarti apalagi kunci ini kunci maka nengisah yang nyilai itu sadar dewe jadi ibad ini harus di kembali kandak lali ini ini ternyata al-Ma'un Allah disebutkan lo riyah wong sholati shia itu karena riang Ternyata ilmu ini benar-benar kita dalami Kaya-kaya sholat berani itu Ini bukan ikhlas tenangan Makanya niat itu, ini kawitan Itu menjadi sholat yang sia-sia Orang yang riak dalam sholatnya Jadi sholatnya kurang meriah Misalnya izin, aku gak sholat Diwasi uang kok sawangan ni orang sholat Banyak masa-masa wabah ni Banyak masalah hati-hati kabel Ini kan wassalam Semoga-moga selamat kabel Untung-untung Memang sudah banyak Yang penting menjaga kebersihan Yang penting Yang mana dikongah ni cuci tangan Sampai ketukah masjid itu Masuk rumah ini Jadi cuci kaki, cuci tangan Baru masuk ke makanan Sampai anak, buju Maksudnya kamu masjid Kita kan buat denger Sampai ketukah masjid Aku yang lalu lari jenengkan Dengan orang yang lalu raya itu Mereka berhenti Orang yang itu jenis OTG OTG ini loh Orang tanpa kejalan Jadi ada orang yang ini itu sakti Maksudnya kekebalanya tinggi Dia ini sudah punya virus Tapi bisa meneluarkan kepada orang lain Sampai pesan Maksudnya pasti Allah Ini penting juga kesehatan Balik namanya Orang yang ikhlas Yaitu orang yang tidak ada raya Di dalam dirinya Jadi narikan yang lakukan Ibadah Tidak Dua rasu raya Tidak 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 Sampai jenis Tidak 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 Memandang orang lain Lebih buruk daripada kita Tidak Dan Tidak Jadi misalnya Tidak Banyak Tidak 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 Pernah Imam Ali Abdaqwa itu yang mengucapkan kalimatnya Imam Ali Abdaqwa Ali Abdaqwa ini pernah dimintai fatwa oleh seorang Amir di negaranya Ketika ditanya tentang harta rampasan Harta rampasan kita mengatakan orang sufi Orang sufi akan tidak butuh banyak Masih seperti emas, pirang-pirang kilo tidak diterima orang sufi Jadi orang sufi itu mengatakan apa yang penting di harta rampasan dengan musuh Kira-kira jawabannya seperti ini Berperang Kemarin kita mengatakan pendapat Kira-kira penting ini harta rampasan Goni mah ini sahabat ini kan jenapi kan jadi halal Saat durungnya ini haram goni mah Tapi setelah kan jenapi jadi halal Goni mah bisa diambil Apa alasannya goni mah ini halal? Ketika harta benda dimiliki oleh musuh Maka harta benda yang banyak akan digunakan untuk kejelekan Tapi kalau kita ambil Maka kejelekan akan berhenti karena tidak ada uang Kodok yang ini Misalnya sampai dikai duit uang berarah Sampai yang mengikuti mati-matinya Ada uang berubah Mungkin bentin itu tidak tahu melakonnya apa Menurutnya dikai duit sampai Kira-kira sampai terima atau sampai tolak Kalau mau berubah Ini jenikan terima Kok menerima barang yang tidak benar Ini sampai tolak Malah dua mau tiga Sampai yang dikai-kai Ini mengikuti magab yang ini tadi Berarti kita malah menerima Malah diambil Terus ini kita menghentikan orang lain melakukan kejahatan Maka ini Kenapa saya tidak salah paham Kenapa kaya itu dikai duit uang semua yang diterima Terus ini sampai dikai-kai berarah Misalnya dikai duit kaya Itu pasti dikai keapian Tapi dikai belum tentu uang itu kita pakai untuk kebaikan Uang yang dikai berarah Duit tidak mesti dikai Tapi ini orang yang dikai-kai bawa punggung Tapi ini orang yang dikai Ape Ya itu mesti dikai Kanggu keapian Ini adalah sebuah ini Kenapa halal ketika Nabi Muhammad Ini adalah sebuah ini Ketika Imam Al-Ali Abda kok ditanya Penting mana Antara harta dengan musuh Jawabannya itu Ketika ini Ketika ini Dengan logika Penting ini Musuh Terus Harta rambasan Pada harta rambasan Kalah Ini dengan hati ini jawab Seperti ini Ini masalah hati Ternyata jawabannya Imam Al-Ali Abda kok Itu penting musuh Daripada harta Kenapa yang penting musuh Ini harta juga dikau mati Tapi ini musuh dikau mati Ada yang mati dikau harta Orang-orang ini dimiliki sendiri Tapi ini musuh Musuhnya sampai Sampai nanti musuh Kadang-kadang Kalau tidak senang Itu suatu saat Dia bisa menjadi baik Dan akan bertemu kita di akhirat Manusia itu kekal Tapi harta tidak Kekal Kecuai harta yang kita Apa Kita sedekahkan di jalan Allah Itu yang kekal Makanya Imam Al-Ali Abda kok Berfikirnya Berfikir akhirat Logikanya logika Akhirat Yang munusuh Roto-roto Logikanya logika Dunyur Kira-kira Sampai mau mikir Api harta kan Daripada musuh Iya kan Tapi ternyata Musuh kita tidak tahu Bisa juga Musuh itu Dia akan menjadi Baik Ceritanya Ini Quran Wadlu alaihimna ba'alladhi atainahu ayatina Fansalahu Ini balambin Asalehupapi Isodati Elek Ini waksi Singmatani Pamanin Kasi Nabi Sayyidina Hamza Uang sih Benar-benar Membunuh Pamanin Kasi Nabi Ternyata menjadi Kekasih Yaitu Allah Menjadi wali Sambai Mung Yang lakukan itu Yang lakukan itu Saya mengikuti Sayyidina Waksi Yang lakukan ini Yang lakukan itu Elek-elek Ditinggulai Kendiranya Waksi Waksi Menjelaskan Menjelaskan Jadi tidak selalu Orang itu Melihat Melihat mana Jadi dengan logika akhirat Kalau dilihat dengan logika akhirat Maka kembalinya adalah akhirat Ternyata Antara mungso Dengan harta Itu lebih penting Mungso Karena mungso bisa menjadi baik Dan harta tidak akan Bekal Manusia akan kembali ke akhirat Tapi harta akan berhenti di Dunia Itu maksudnya Akhirnya Mungso Langsung Memangis Ngharapnya Sehari Antara Ini masalah Benerlah Ikhlas Tidak boleh Sombong Menggunakan hati Wain Dunun Al-Misri Saking Dunun Al-Misri Bicara Masalah Mati Ini Kusing Ngutip Biasanya Ngomong Sufi Dunun Al-Misri Kenapa Dicebut Al-Dunun Jendengnya Asli Dicebut Al-Dunun Tapi Dicebut Al-Dunun Karena Suatu ketika Dia pernah Menumpang Suatu kapal Banyak Orang-orang Kaya Disitu Kemudian Ada yang Kehilangan Intan Barang Kehilangan Intan Sehingga Dituduh Dunun Al-Misri Yang Yang Kusus Ngomong Intan Ini kapal Tidak Dituduh Mereka Walaik Ratu Diri Ini kapal Barang Dituduh Dunun Al-Misri Langsung Lepang Kusus Kusus Sangat Di Nantar Kusus Man Mencium tangannya Adunun Al-Misri Makanya disebut Adunun Orang yang memiliki wak Jadi dia wali yang memiliki karamah luar biasa Al-Misri karena dia berasal dari Misri Dia orang suhud, orang sufi Wakaulah Adunun Al-Misri Kendi kau Mbah Adunun Al-Misri Merahmatiku Adunun Al-Misri S.W.T Kau lah yang kendi kau Adunun Al-Misri Salah kun min alamatin ikhlasi Salah kun terlum min alamatin ikhlasi Sangking bira-bira alamati ikhlas Istiwa ul-matahi waktini Nomor siji Yang dimaksud ikhlasi itu Manjingi Pujian lancelor Minal ammati Sangking uang umum Singkiran ikhlasi itu Tidak ada perbedaan Antara pujian dan Tidak ada perbedaan Selain itu Kalau dipuji uang Sampai dihina orang Itu rasanya kodoh Tau sampai merasa Tau dihina uang Tidak percaya Sampai kuat Mesti luar hati Sampai menyandai Sampai menyandai Sampai menyandai Tidak Uang ini tahu dihina uang Uang Itu mesti rasanya hati Geru Begit-begit Tidak ada Tidak ada Tidak Tidak ada Tidak ada Beda Hinaan Dan Pujian Jadi sampai dihina uang Harus merasa senang Itu tanda senang Tanda kita ikhlas Alhamdulillah Dia dipuji Hebi Soalan Hebi Tidak ada Entah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tapi ketika sampai dihinau Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ini Tidak ada seperti ini dengan dandanya yang di doa pilih caraannya, orang dipuji karena orang dihina ke podo KB saya belajar, aku orang bisa mencari karena aku bisa mencari pilih caraannya pujian dengan hinaan itu sama itu tanda-tanda orang yang ikhlas waktu ini pun telah gimana? orang yang ini? itu orang yang ini nomor satu, tidak ada beda antara pujian dan cacian nomor lorohanisya nuru yatil a'mali fil a'mal nomor loroh yaitu nelalek no peningali piro-piro amal fil a'mali yang dalam amal jadi kita melupakan setiap amal kita jangan sampai dilihat oleh orang karnaria yang ikhlas, tandanya yang ikhlas itu tidak pernah memperdulikan orang lain apakah kita beramal dilihat orang ataukah kita beramal tidak dilihat orang berarti dia, cara ini ngamal ini bisa dikuti sembunyikan sampai dikuti apakah itu sahabat yang dikuti apa itu itu kata-kata sisay tina a'ali sabib ini, karena kita tidak diselisasi seperti yang dikuti atau yang ditikian bisa ditemui orang itu adalah nisyan al-akmal nisyan al-ru'iyat al-akmal jadi melupakan Penglihatannya Amal Sampai amal itu Dua alamat dari Yang pertama Yang pertama Benar-benar Sampai jadi wali Jalur ikhlas Jadi betul Allahumma Sampai Ala sayyidina muhammadin Dibid hulubi Wadawariya Wahafiyyadir Amdali Mashifayya Wadul Nafsari Mashifayya Wadul Wadul Yaya Waala Wadul 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 Al-Fatihah Terima kasih